Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, balik lagi di channel youtube BEM UNSUD Nah, kali ini kita mau belajar gimana sih caranya buat flat karakter di Adobe Illustrator Nah, daripada lama-lama langsung aja kita praktek, yuk! Nah, disini adalah interface dari Adobe Illustrator Nah, di sebelah kiri ada tools bar, di sebelah atas ada menu bar Di sebelah kanan ini aku sudah menyiapkan warna-warna yang bakal nanti dipakai Nah, teman-teman bisa lihat nanti aku taruh di description box warnanya apa aja Langsung aja, dalam berlama-lama kita mau buat kayak gini nih teman-teman Tapi karakternya aja, langsung aja Pertama kita buat dulu wajahnya Nah, sebelah kiri ini kan ada banyak tools ya Nah, yang bakal kita pakai ini mungkin di kolom kelima ini ada Namanya kalau kita klik kanan ya, ada rectangle tool, ada ellipse tool, polygon tool, dan segala macam Tapi yang bakal kita pakai cuma dua Hari ini kita pakai rectangle tool dan ellipse tool aja Pertama, kita pakai rectangle tool teman-teman Nah, ini kita zoom in dulu Kalau misalnya yang pakai mouse bisa langsung di ALT, kemudian di scroll Atau misalnya pakai ctrl plus atau ctrl min Nah, kita ctrl plus agak gede sedikit ya Kita buat dulu wajahnya Nah, biasanya teman-teman kalau misalnya mau langsung kayak gini, boleh Tapi aku biasanya untuk wajah aku buat 4 banding 5 Nah, cara kita klik sekali di layar Kemudian white-nya kita pakai 400 point, high-nya 500 point Oke Nah, kalau sudah Warnanya ini kita ganti Pakai ini Aku pengen bagian bawahnya ini agak melengkung ke atas Nah, caranya Ini kalau misalnya di ilustrator, dia ada sudut yang siku-siku atau sudut yang kaku Dia bakal muncul nih lingkaran-lingkaran kayak gini Nah, yang bagian bawah ini pengen aku lengkungin Tapi yang bagian atas biasa aja Jadi dia nggak ikut lengkung Caranya, kita klik dulu sekali di sini, di lingkaran ini Klik sekali ya Klik gitu Nah, ini kan beda di warnanya nih Nah, kita udah klik sekali ini sekali Kemudian kita klik juga sebelah kanan Kita klik sebelah kanan pakai shift ya Kayak micat file biasa Milih file biasa, kita klik Nah, ini beda nih warnanya Yang bagian bawah kita tarik ke atas Set Kemudian, kita buat objek yang di tengah juga Kalau misalnya kita lihat ini, berarti ada lingkaran Ada hidung dan ada mulut ya Nah, kita buat mulutnya dulu teman-teman Caranya sama Kita buat pakai rectangle tool Kita buat di sini kecil nih Di tengah kecil aja kayak gini Oke, kemudian kita pakai warna yang gini Nah, sebelumnya untuk memastikan dia di tengah Oke, dua-duanya Kita arahkan pakai line ini Teman-teman, line Kalau misalnya teman-teman belum ada Bisa ke window Kemudian align Ini shift F7 Oke, kalau misalnya sudah Kita pilih align to-nya Align to artboard Ya Kemudian Pilih yang horizontal align center Ini udah di tengah nih ya Oke Tengah-tengah Nah, kalau misalnya sudah Teman-teman bisa Buat Ini aku zoom sedikit Nah, kalau misalnya teman-teman sudah rectangle tool ini Aku pengennya di bagian bawah ini agak sedikit aja Ngelengkung Nah, bagian atas ini ngelengkung banget Gitu ya Kalau misalnya sudah Kita buat juga mulutnya Mulutnya pakai ini misalnya teman-teman Misalnya segini Oke Kita arahin ke tengah lagi Kemudian kita kasih Warnanya yang berbeda Nah, warna berbeda ini Mulut ini juga bentuknya kan gak kotak gitu ya Gak kayak robot gini ya Kita buat dia yang bawah Melengkung Kemudian atasnya melengkung sedikit aja Oke Kita udah punya mulut dan hidung Nah, ini mungkin aku kasih lidah aja Caranya Ini kita copy paste teman-teman Nah, copy paste ini ada banyak cara Bisa langsung ctrl-c, ctrl-v Bisa teman-teman pakai mouse ya Klik sekali Kemudian pakai alt ditekan Berubah kayak gini icon ya Kita bisa tarik kayak gini Nah, bisa juga Teman-teman pakai ctrl-c Tapi dia paste in place Jadi, pastenya di tempat ctrl-v ya Nah, ctrl-shift Ctrl-shift-v Nah, dia akan Nge-paste di tempat gitu Kalau kita terikan kita ctrl-c sama v doang Dia bakal pastenya di tempat lain Oke Saya pengen pakai ctrl-shift-v aja Ctrl-shift-v Kemudian ini saya turunin ke bawah Nah, ini pengen saya flip Nah, caranya teman-teman bisa ke properties Nah, sini di bagian kanan Dia ada nih Ada flip horizontal Ada flip vertical Saya mau pilih dia flip vertical Nah, udah kayak gini Kita balik lagi ke warna Saya pengen pilih dia warnanya Lebih terang Nah, ini kan kita mau ambil Bagian sini aja nih Banyak orang yang caranya dipotong Tapi saya Kayaknya kalau misalnya dipotong Nanti Susah nge-detail lagi Nah, saya pengen dimasukin aja Caranya Kita klik Apa nama mulutnya ini Kemudian kita ctrl-c Kota si v Pasal in place Kemudian kita Pencet Kita klik kanan Make clipping mask Jadi kita masking nih Nah Nah tuh Udah ada di dalam ini Jadi misalnya kita pencet dua kali Nah, kita udah ada di dalam zona masking Jadi misalnya temen-temen pengen edit ini Agak ke bawah Atau misalnya temen-temen mau nambahin Karakter misalnya disini Misalnya aja contoh ya Kemudian temen-temen Pencet ini Paling kiri ini Back one level Gitu kali Nah, dia akan muncul yang disitu aja Nah, kita gak butuh ini ya Kita lihat aja Kita lihat Oke Nah, kalau udah Kita mau buat Matanya Tadi kan kita udah sibuk pake Rectangle tool Nah, sekarang kita coba Untuk pake Ellipse tool Jadi klik kanan Kemudian ellipse tool Kita buat matanya disini Nah, tipsnya Untuk temen-temen buat Objek simetris Temen-temen bisa pake shift Jadi Klik pake shift juga Nah Kan jadi simetris nih temen-temen Kemudian Nah, disini Sebelah kanan ini Aku gak ada warna putih Gimana caranya buat Tambahin warna putih Temen-temen bisa Sebelah kiri ini Ya, temen-temen Sebelah kiri ini Di bagian bawah Ada warna Yang di bagian depan itu Fill Jadi fill itu bagian dalamnya Jadi warna dalamnya Yang bawahnya itu ada stroke Yang sebelah kanan ada stroke Itu outline-nya Bagian luarnya Nah, kita pengen bagian dalamnya aja Kita klik dua kali Kita arahkan ke putih Oke Nah, udah ada ya Nah, udah ada ya Kemudian kita Pengen buat Aku ingin buat Pupilnya Caranya kita copy paste aja Sama kayak tadi ya Copy paste in place Kemudian kita kecilkan Oke Kemudian kita pake Warna ini Kita kecilkan sedikit lagi Misalnya Agak Oke Kalau misalnya sudah Ini dan ini Pakai shift ya Temen-temen ini Pakai shift ini Kita group Kemudian kita copy paste ke sebelahnya Caranya tadi Yang awal Kalau sudah Dua-duanya kita group Terus kita arahkan ke tengah Nah Ini juga jangan lupa tadi Mulut ini Sama ini juga di group Biar dia gak apa-apa Nah Kalau misalnya sudah Kita tambahkan Kuping Nah, ingat temen-temen Kalau kuping itu Secara anatomi ya Dia adanya Di antara mata dan mulut ya Berarti kita buat Pake ellipse tool ini Di antara mata dan mulut Berarti Kayak-kayak segini ya Ini Pake shift juga Jangan lupa Sampai Ya, kira-kira segini deh Nah Kita Kasih warna kulit juga Kemudian kita copy paste Copy Kemudian paste in place Kita kecilkan Kita kasih warna ini Misalnya aku pengen warna ini Biar terlihat bagian dalamnya Ini kita Sentuh aja Kemudian kita group Nah, setelah di group Group itu ctrl G ya Kemudian kita Kemudian kita arahkan ke bawah Ke paling bawah Jadi di bawahnya wajah itu Caranya temen-temen bisa kontrol Kemudian kurung-kurawa Kurung-kurawanya Sebelah yang kiri itu Untuk ke bawah Bawah terus ya Bukit terus Bawah Kalau yang sebelah kanan Yang sebelah kanan dia ke atas Kita ke bawahin Paling bawah Kemudian kita copy paste aja Nah Ini kan sebenarnya sudah jadi ya Kita kurang satu lagi Rambut Nah, rambut ini Temen-temen bisa pakai Gede ellipse tool lagi Nah, pertama kita buat dulu yang paling besar Di sini Jadi aku pengen buat nanti rambutnya tuh Belah tengah Eh, maaf Belah pinggir Pertama buat sini satu Warnanya kita pakai warna ini Kemudian kita arahin ke belakang Nah Kita arahin ke belakangnya Kita gedein sedikit lagi Misalnya segini Kita geser Kemudian kita buat lagi sebelah kirinya Yang kecilnya Kita copy Buka paste in place Arahin juga ke belakang lagi Kayak tadi Temen-temen Nah Sebelum itu Ini kedua Rambutnya kita group dulu Kemudian kita arahin ke tengah Biar dia bener-bener di tengah Kalau misalnya kurang ke atas Kemudian kita bisa atasin Bisa bawahin Itu selera temen-temen ya Oke Nah sekarang saya pengen buat Jambulnya Jambulnya itu Sama kayak tadi Kita buat tingkatan dulu sekali Disini misalnya temen-temen Misalnya seperti ini Kita arahin Misalnya kayak gini Oke Kemudian Aku pengen dia dimasukkan ke dalam Berarti ini di copy paste dulu Copy paste in place Kemudian pakai dua-duanya Kita klik kanan Make clipping mask Ya udah ada jambulnya ya Satu ya Kita masuk ke dalam nih Kita klik dua kali Kita copy paste aja nih Kita geser Misalnya disini Gaudah Nah ini sebenarnya sudah Hampir jadi Aku edit sedikit lagi Kayak kurang gede Gak segini ya 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 Tuk-tuk Oke Aku pengen buat jambangnya Biar dia Lebih terlihat Tertutup nih Lingkaran Apa namanya Lingkaran kupingnya Pake rectangle tool Kita buat dia Agak Dari sini mungkin Tengah Sini Oke Yang bagian bawah aja nih Aku pengen bagian bawah aja Satu Dua Naik Kemudian yang ini juga kita Copy ke samping Tep Di samping Nah Kita zoom out Pake control Nol Nah Gimana teman-teman Udah Selesai Kita group aja Semuanya Kita arahkan ke tengah Kayak tadi Gimana teman-teman Gampang kan Nah gimana Kalau kamu suka video ini Kamu bisa langsung Klik tombol like Dan jangan lupa untuk Follow akun media BEM unsur Untuk konten-konten Kece berikutnya Spekul Karya Bersama kita kan Maha Karya Dadah